Kiwari Jawa Barat kerumah mejeh nawas pada karena naiknya harga BS serta produk kortikultur ama pagusum halodo lantaran etahal mampu mengaruhkan inflasi di Jawa Barat. Luyuk karena catatan BPS di bulan Juli 2024 secara bulanan merendapan inflasi arunitih 0,0% di Jawa Barat. Badan Pusat Statistik Jawa Barat membrakan inflasi Jawa Barat di bulan Juli 2024 menghontal 0,0% secara month-to-month atau bulanan serta 2,25% secara year-on-year atau tahunan. Komoditas anum pengaruhan inflasi utamana BS, cengek, SMA, emas perhiasan, serta kopi bubuk. Kepala BPS Jawa Barat Marsudio Nongebregen mempak usum halodo kurwas pada karena naiknya harga BS serta produk hortikultura anudicindekin pangrena pengaruhan inflasi. Beras masih ya, tetap kita jaga karena dia penimbangi cukup besar. Terus yang perlu diwaspada itu adalah horti, produk-produk horti. Karena pada musim ini kan musim panas, kalau horti kan cenderungnya untuk airnya lebih banyak. Itu yang perlu kita waspada. Sejeru Ninkitu, Kepala Biro Perekonomian Jawa Barat Yuku Mauliani Settina Ngecesken, pihaknya bakal satekah pula ngadalikan inflasi di Kabupaten Jengkota di Sakulia Jawa Barat, utamana kota Bekasi anu secara year to date, mengaruhan inflasi anu pangrena nyaitah hiji koma lima puluh tujuh persen. Pihaknya miharap bantuan kompan dipasrahkan ku pemerintah pusir tepikas 10.000 unit, mampu ngungkulan usum halodo tahun 2024 Anudirong Mualsagaring tahun 2020 tilu. Nah yang sekarang mungkin yang harus kita lihat masalah beras ya. Tadi Pak Kepala udah menyampaikan, ini karena kering. Alhamdulillahnya sekarang dari pusat sudah ada tambahan pompa lagi. Meskipun di lapangan masih ada kendala juga, masih jauh ke irigasi terdekatnya, ke titiknya gitu ya. Tapi secara total, pompa kita tuh udah ditambah. Dari awalnya 5.000 menjadi 10.000 dan yang sudah tersalurkan sekarang di kisaran 7.500 gitu ya. Emang ada potensi kekeringan, Bu? Udah ada laporan? Kalau lihat berita BMKG kan selalu mengingatnya ya di warning setiap hari, kecenderungan ada, tapi tidak setinggi ya tahun kemarin. Tahun kemarin. Kemarin kan sampai kering sekali ya. Kalau sekarang disebutnya kering basah. karena masih ada hujan-hujan dikit gitu ya. Marsudiono nyendekan patah lejeng sektor atikan, sarajan sakola dicendekan gratis, tapi inflasi karena dapat alatan biaya atikan di sakola swasta utama nahambalan SMA. Budi Hartati, Bandung TV.